Aplication sama juga macam yang soalan tadi lah Kamu kena clear apa kamu sedang buat Kira-kira tapi tak tahu apa kita sedang buat Saya berhati-hati Kita pilih yang paling senang dulu Value of DYDX Bukan sahaja DYDX tapi value of DYDX Samakah ataupun berbeza Nilai DYDX Value of DYDX is a number and constant And does not have X ke Y ke 3 dan sebagainya Dia hanya ada constant Boleh bezakan fungsi DYDX dengan DYDX sendiri Okay so yang paling senang explicit Explicit bila kita buat DYDX Dia akan in terms of explicit biasa je X Biasalah biasa dia ada X kan So kamu substitute lah X So contoh paling senang Y equals to X squared plus 1 Find value of DYDX And X equals to 1 Okay so pertama kita buat apa? Beza Beza kan? So DYDX equals to 2X Apakah maksud ini sebenarnya DYDX equals to 2X? Bergantung kepada Bergantung kepada Nilai X Nilai X lah Kan maksud nilai DYDX ini menunjukkan bahawa DYDX bergantung kepada X This is a function Okay? Tetapi dia cakap find value of DYDX when X equals to 1 Kan? So ganti Substitute lah Tapi at least kamu kena faham ada dua benda disini DYDX sebagai dia punya function Kan? Dan dia punya nilai bila dia Nampak kan? Masalahnya Kami punya Notation tak bagus lah Because when you do this kan? So adakah DYDX sama dengan 2X ataupun sama dengan 2? DYDX is it 2X ataupun 2? Fungsi adalah 2X Tapi kalau nilainya 2 Tapi actually when we write this we are actually referring to the value Value kan? Okay Kalau kita guna simbol F prime okey sikit sebab F prime X Ia akan jadi 2X And what we are doing here is F prime 1 sama dengan 2 So dapat bezaikan apa maksudnya kan? Dan ini fungsi untuk Dia punya DYDX mana kadang itu nilai Okay? Okay so Keep mind kalau begitu at least kamu tulislah benda ini Kan kan? Jangan perlu kamu pergi tulis DYDX sama dengan 2X Kemudian sama dengan 2 1 sama dengan 2 Kan? Seakan-akan DYDX adalah 2 Kan kan? Dia nilai DYDX At least kamu pulis sini lah When X equals 1 Okay B Soalan sama Tapi dia mau DYDX pada point yang balik At point 25 Semua cakap At point 25 At this season lah Barulah kamu tulis DYDX Jadi DYDX Masukkan apa? 2 2 2 ke 5 2 Jadi kenapa dibagi 5? Y Tengah GG Kacau kamu C Tengah C C sama dengan X 0 9 3 3 Cari dulu Aja ke soalan Terus begini When Y sembunan sepuluh Maka X sembunan At point kan At point At point Kecurunan pada titik Oh Sebab dia kan lenggong Lepas tu pada titik tersebut Kecurunannya kita sama dengan kecurunan tangent Sekarang kita cakap nilai dulu Nanti baru kita taksikan sebagai Kecurunan tangent Okay see be careful Apa jawabannya Kita tahu di Y di X Adalah sebutan X Tetapi dia tak bagi X dia bagi Y Cari So Y sepuluh kan So sepuluh sama dengan dua X lah kan Enggak Enggak Maksudkan nanti sama S lah ya Yes Dan bukannya persamaan di Y di X So when Y ikut su ten Selesai kan X sama dengan Tiga Tiga atau negatif tiga Maksud di Y di X nya pun Ada dua nilai Enam Oh Negatif enam Betul gak dia ada dua Untuk kesinilah Kursus ini kita boleh Bisa simple grafkan Betul gak dia ada dua Dan kenapa dia ada dua X plus one Dan dia bagi Bila Y sama dengan sepuluh Which actually two point So namlah satu positif Satu negatif Kita punya kesinilah Okay Itu di bombark sahaja Itu senang How about sekarang Kita guna parametric So parametric In terms of X in terms of Y in terms of T So di Y di X pun in terms of T lah Ataupun kadang-kadang T So bermaksud Kamu pula perlu substitute Nilai T Dan kalau nilai T Tidak ada Kamu kenalah Cari nilai T Contohnya Kalau dia bagi X Dia bagi Y Okay Nak cuba ini T Y di X Kamu dapat berapa? Apa nilainya? Itu Formulanya Negatif 1 2T 1 per 2T Baru 1 per 1 Negatif 1 Terus Atasnya negatif 1 Yes Negatif 1 1 Per 2T Masih dalam kurungan T T T T T T T T So So T 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 Bersama asal Untuk mencari T Bila ada S Kamu cari dulu T Ada dua jawapan kan Di WDX pun ada dua jawapan T Satu jadi T kan Cari T Carilah di WDX T Satu ke dua jawapan Sebab Kamu guna Satu kan Kamu guna satu kan Kalau kamu guna satu X sama dengan satu Kamu akan dapatkan T nya Positif ataupun negatif satu Tapi dalam kes ini Sebab dia ada Y Sama juga kan Dia ada Y In fact in this case Bila T sama dengan satu Y sama dengan setengah Kalau T sama dengan negatif satu Y sama dengan negatif setengah So bukan ini yang dia mahu Kan So dalam kes ini dia bagi Y Ada guna juga Ataupun Kalau kamu tengok Lagi baru kamu guna Y Sebab Y tiada puasa So hanya satu jawapan So in this case Kita guna Y T sama dengan satu Dan bukannya negatif satu Kan Sebab kalau T negatif satu X nya satu Tapi titiknya bukan setengah Titiknya negatif setengah Jadi guna Y kan guna X Guna T Guna X untuk mencari T Ada dua jawapan Tapi kita pilih T sama dengan satu Tapi kalau mau guna Y pun boleh Sama juga Kamu akan dapat T sama dengan satu Yang mendapatkan balik Y itu Yang Y yang dia bagi Kita tengok macam tadi kan Y ini macam tiada guna kan Sebab bila X sama dengan dua Y memang sama dengan lima Tapi dalam kes ini Sebab bila X sama dengan satu Kita tahu T mungkin positif Ataupun negatif satu Yang akan memberikan Y yang berlainan Kalau kamu tengok satu Y sama dengan setengah Satu lagi satu per Berapa tu? Negatif satu ke mana? Kalau negatif satu Negatif satu Eh tak boleh Satu ke kosong Kan? Infiniti Kan? Tidak boleh dengan satu kan? Oke Mana kalau untuk implicit? Cepat di Y di X nya In terms of normally Ada X ada Y So kenalah substitute X dan juga Y Maksud kamu mesti ada kedua-dua Dan kalau tidak ada Cari Kamu kena cari Dekat kesamaan asal Saya cari dulu di Y di X Apa di Y di X nya? Negatif X per 1 Y Negatif X per Y Kalau A teruslah ganti kan? Iya Kalau ini kenalah cari Y dulu Dekat menggunakan pesamaan asal Maksudnya ada dua jawapan Kalau dua jawapan maksudnya dua titik Dua titik Dua kecil Negatif 3 per 4 Ataupun 3 per 4 Yang C 3 3 Positif ke negatif? Positif Negatif Sebut dia negatif Y nya negatif X nya negatif kan? Negatif 4 per 3 Negatif 4 per 3 Ini yang negatif Negatif 4 per 3 Hati-hati Sebut formula Negatif Okay So Apa gunanya nilai D Y di X ini? Of course antaranya ialah Radiant lah kan? Okay note When we only need to find the value Don't need to waste time to define Kalau kita hanya perlukan D Y di X nya Contohnya lah Kita bukan perlu D Y di X nya Kita hanya perlu nilai D Y di X nya So contohnya ini Bila kamu D Y di X Dia akan jadi apa? Di bawahnya ada X tambah 1 Wasp 2 Lepas tu ada X tambah 1 Lepas tu 1 over 2 set X Lepas tu tolak Set X kan? Ataupun mungkin dia lagi complicated lah Okay Tapi kalau kita tak perlu sebenarnya D Y di X Terus lah Ganti Kan? Tak kira lah Terutamanya nanti bila kita buat D to Y di X tu Kita buat kalau D Y di X sudah susah D to Y di X tu lagi susah Kalau salah lagi nak Okay so value of D Y di X at point Sebenarnya adalah Gradient At point Eh lupa kata Aisyah Okay Gradient at point Ataupun gradient Of tangent Okay Jadi value of D Y di X Gradient at point Ataupun gradient of tangent How about normal? Normal ialah apa? Normal ialah yang 90 dengan Tangent kan? So 90 So 90 So maksudnya gradient of tangent Sama dengan D Y di X kan? Okay Actually bukan Value of D Y di X Hati-hati ni Jangan lupa Pulang mu ganti Untuk dapatkan nilainya Kalau normal Ingat kalau 90 M1 M2 Negative 1 kan? So maksudnya Dia negative 1 Per Value of D Y di X Okay Ingat tu lah Use the value of D Y di X Setiap ada lagi X Atau Y di dalam Okay Jadi untuk persamaan Paling senang Kalau sudah ada gradient Dengan satu point Kita guna apa? Jadi kita guna point Ada M Ada point Terus Y tolak Y1 M X Tolak X Tolak X Tolak X Tolak X Dimana ini adalah pointnya kan? Okay So hanya ada sikit beza Kalau dia antara Yang explicit biasa Yang Parametric dengan ini Dari segi pointnya lah Saya rasa Kan? Okay Cari saja Kalau explicit Ada X Y Ada D Y D X Ada X Mungkin kena cari Y lah Kalau T Mungkin kena cari X Y Cuba Systematik sikit Tulis lah Walaupun I know Terlalu panjang kan? But at least Walaupun ini Macam tak begitu penting Supaya kamu tahu At least Kamu tulis sini lah When X equals to 1 Okay Jangan terus D Y D X Lepas tu sama dengan Nanti tak Nanti akan bingung At least this word lah Supaya kita tahu Kita sedang cari D line nya Dan bukan D Y D X D Y D X D Y D X Ini adalah J S2 Okay Biasa Iya 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 2 Persalahan nya D 4 Coba D ID X Kamu negatif X ber Y lagi Kak Iya Sama dengan tadi Apa besanya Y tambah 1 Sedap negatif 1 kan Bila X 1 Y adalah Positif negatif 1 Jadi kamu kena pisahkan Dia punya poin lah Iaitu Satu Satu Dengan Satu negatif 1 Iya Sebab D Y D X Ini pun berlainan Titiknya pun berlainan Benar sih Ini pula ada tangent Ada nombor Tengennya ada 4 Dan punya persamaan 2 Tengen 2 Tengen 2 nombor 2 Tengen 2 Sama dengan X Untuk Nomornya Y sama dengan negatif X tambah 2 Tambah 2 Oh bukan Tengen 2 Itu untuk Satu 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 Y Ngesilnya itu lah Walaupun Dia tak Tak Menurut Memastikan jawapan nombor betul lah tapi sekurang macam ni kan Sekejap saja kamu tengok balik Kan kan satu satu ini pun satu satu Sebab di situ selalu banyak Baik Saya dapat Itu apa satu satu kan satu negatif satu 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 kan satu negatif Satu satu Tewa di X ni negatif kau positif Ya macam terbalik kan Saya dapat tensi nombor betul untuk satu satu itu Negatif X tambah dua Nah sama dengan negatif X tambah dua Pas itu dia punya normal X tolak dua X tolak dua Titik kamu satu satu Titik kamu satu satu Nampak sudah salah No that's the way you check Sekejap saja kan kamu nampak sudah kan Titik kamu tak berada pada garis kamu Then there must be a callous mistake somewhere Be careful Tapi satu satu Gradientnya negatif satu kan Kan negatif X per Y Negatif X per Y Ha berhati-hati Negatif X per Y Jadi sepatunya apa Kalau satu satu Ternyata dia punya kecurinannya kan satu Yang mana Satu satu kan satu negatif satu Oh negatif Kenapa dia cuma ada kena negatif Ini pula Ini pula Y sama X Kamu sudah Y sama negatif X Ya Y sama negatif X lah X untuk satu 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 lagi itu Y sama dengan X Y sama dengan X Negatif X X Tolak dua Oh iya Iya X tolak dua Dengan Y Nomornya Y sama dengan Negatif X Kita balik Itu sama bagaimana mau Kalau biasanya dia tidak akan Tanya juga begitu banyak At least disini kamu nampak Betapa penting kamu berhati-hati Kan Case mana, case mana Kamu sudah buat Ini pun sengaja saya bagi Pengiran yang senang Paling apa Kalau pengirannya panjang Tapi tersilap Tak Tak Ini kadangkala Tak jelas kita mau guna apa Yang ini Jadi apa? Implisit? Iya Janganlah Kenapa sih? Tidak perlu Cepat senang saja Senang jadi susun Tidak perlu Tidak perlu Tidak perlu Tidak perlu Tidak perlu Kalau B Ini yang kita pakai yang ini Tidak perlu Tengok dulu Tidak perlu Dua Y D Y D X Sama dengan Empat D X laki-laki baguslah sebab nilainya memang bagi Y iya oke, anda kena cari X ya lah oke, tapi ya sih ini tak akan keluar sini lah sebab kamu sudah sem 1 kan sudah, iya sudah sih dan kan yang ini kan sem 1 kalau kamu boleh guna di Y di X jauh lebih senang dan kan kalau mau cari apa disini kamu dapat di Y di boleh kan cari di Y di X ya betul sebab ini X kan ini Y kan kamu cari di Y di X in terms of T lepas tu kamu masukkan P ke dalam T so kamu punya so kamu punya gradient ada P titiknya pun ada P so everything in terms of P lah tapi maksudnya dia bagi ini actually kita buat parametrik lah sama juga Anthony X ini dia semua dalam benda P hmm, oke, nah how about this you can do this okay D 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 CUT THE CURVE AGAIN ini kan? bila kerf, potong bersama serentak lah bisa ambil persamaan tenzin kamu kerfnya sebenarnya tak susah hanya itulah kalau mana-mana ada kelas semua salah tapi kalau lukis apa sebenarnya maksudnya? dia tangent kan? jadi kita kan buat cara sebab mungkin grafnya begini mungkin ada titik lagi mungkin ada titik lagi tapi konsepnya kamu tak tahu lukis pun tidak tahu sebab kesamaan serentakan kalau tidak kamu dapat tangent jadi untuk cari apa? dia cut again kamu buat apa? kesamaan? serentak jadi kita ambil yang x sama dengan negatif 2 kan? sebab yang kalau kita ambil x sama dengan 1 sudah ada jadi berapa jawaban x? negatif 2 dan negatif eh dan 1 ekor 3 tolak x ini kenapa 2 saja? negatif 2 negatif 2 ada 3 kan? x kosong 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 kosong? ada 3 kah? mana x kosong? kamu nampak pun tak ngamu mana boleh kosong? mana boleh x ini plus 2 oke terus klik terima kasih sekali nanti bukan 2 tempat yang ada 3 3 tempat yang ada kumgap saya negatif 2 R2 tidak tidak x tolak 1 x tolak 1 x tambah 2 Nah kan Kuasa dua disini Ini tidak boleh dalam kuasa dua Ya benar kalau kamu kembang dapat ini Ya benar Iya Kenapa saya tahu kuasa duanya disini Karena itu tangan Tangan disini Ingat ke yang dulu kita dapat ini kulitnya Kalau dia repeated root dia begini Jadi X sama satu ya TPA kan Oke dan soalnya begini pastikan juga jawab penuh Yang berbuat-buat tapi tak jawab X tolak satu, X tolak satu, X tambah dua Jadi biasa kita tulis X tolak satu kuasa dua Jadi kondumennya negatif dua kosong Negatif dua Y nya Iya kosong Entah kosong Oke seterusnya But it helps kalau kamu faham kenapa dia begitu Walaupun Jangan kamu hafal saja Macam turning point Maximum point, minimum point Dibagi X tolak kan Kenapa? Sebenarnya itu Positif M Graph function increases, reply increases lah Kita tengok nilai Y dan bukan tengok nilai X Tidak perlu Tidak perlu Oke Oke So kalau Y equals X by plus 1 Find the set of value to X where the graph is increases, increases Berapa kita perlu buat Y di X sama dengan 2 X So bilakah ini positive? So bilakah ini positive? Dibagi nilai Y di X lebih besar dari kosong Kita dapatkan 2 X lebih besar dari kosong Maksudnya X lebih besar dari kosong Oke So it increases Dia mau set lah Kalau dia mau set bagi laset Nah misalnya dia decreases Betul ke jawapan dia? Kalau kamu tengok graphnya X2 plus 1 macam mana graphnya? Tambah 1 macam mana graphnya? Gini kan? Gini kan? Gini kan? Gini kan? So apabila X lebih besar dari kosong Di mana naik kan? Gini kan? Gini kan? Gini kan? Oke Oke Alright, stationary point Point where D Y di X equals to 0 Oke Oke Kita coba contoh ini X di X Itu pertama D Y X Q V Q V X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y X dia sama dengan kosong dia sama dengan kosong X berapa? 1 non kosong non kosong kan? enggak, no solution 1 juga lah X sama lainnya jadi pas X dia ada jawapannya before you check before you check make sure you answer the question sudah jawab soalan dia tidak? belum negatif 1 negatif 1 negatif E negatif 1 which means negatif 1 per D secondary bahwa di check susah juga nanti ngebalik working ya kecuali kamu kita boleh programin mana kita ada resmua oke tips of nature of stationary point dia ada apa? dia wajib X kosong kan? jadi dia boleh begini begini jadi dia boleh tinggi sampai kosong enggak masuk? naik naik atau dia turun enggak masuk oke kalau turning point turning point maksudnya di maximum minimum ini minimum ini maximum yang ini panggil point of inflection so kalau dia minta turning point kamu cari dulu tetapi kalau dia bukan maximum minimum kemahabaikan dan dia juga ok 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 minimum point ini minimum point lebih ini point of infection which is also stationary point macam mana kita tahu dia maksimum ke minimum D2YGX D2YGX that is that is one method kadangkala D2YGX2 sangat susah mau perasan ya kadangkala lah kadangkala D2YGX2 sangat susah kamu mungkin integrasi kamu pun sangat sangat panjang sometimes kita boleh pakai logik saja kamu tengok begini untuk maximum point pada D2YGX pada X sendiri dia adalah kosong titik di sebelahnya positif titik di sebelahnya negatif maksudnya you can just to a small table lepas itu boleh segar maksudnya panggil tangent sketsing 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 di determinism natures Dr. Schiopan make sure use correct test value little smaller but not so far from the actual value of the X you can try yang mana satu kita semua rasa mana susah ABC senang lah kan polinomi senang saja D2YGX maybe macam E look E Bila kamu differential satu kali dia jadi apa x plus 1 square x plus 1 darip lagi 2x tolak lagi square so square plus 2x x plus 1 square nah termofactor pun x tambah 2 x tambah 1 16 u square d d x u d d x so 2x tolak x dengan x tambah 2x oke x so imagine of course when dy x equal to 0 apa kamu akan dapat x x plus 2 x plus 1 square equal to 0 so x equal to 0 x minus 2 x equal to negative 2 oke so lepas tu tu determine maximum minimum kamu buat apa d y d x d y d x ya boleh juga tapi d y d x agak susah sudah dan kadang kadang lagi lagi susah daripada ini ya ambil d tu pernah kamu buat table yang begini x nya kosong kemudian we want d y d x sebenarnya saja positif ke negatif saja dan sekarang agak senang because dia ada calculator kan so apa yang perlu kamu buat ok masukkan nilai 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 x itu oke sekarang kamu masukkan ini ada pun ini dulu ke dalam calculator motor x plus 2 dan di bawah nya motor x plus 1 motor x plus 1 plus 1 plus 2 plus 1 plus 2 plus 2 to calculate pertama kamu calculate dulu apa you test dulu kosong dengan negatif 2 memang kosong atau tidak jadi kita check lah expect kamu betul kecil oke so yang ini kamu letak apa sebelum kosong so negatif 0.01 contohnya nilai yang penting di negatif kok positif negatif kok positif negatif itu disini kamu boleh kamu boleh tulis negatif 0.01 politik 0.01 sedikit lebih kecil sedikit lebih besar tapi kalau kamu mau ada masalah negatif 0.01 negatif 0.01 kalian paling bagus nilai kecil kecil masalah kalau calculate itu juga kira oke so bermaksud dia punya tangentnya macam mana negatif turun hanya disini dikakulah negatif 2 apa kan sebelum negatif 2 negatif 2 negatif 2 0.1 ke negatif 1 0.9 negatif 1 negatif 2 0.9 negatif 2 0.1 jadi saya tulis kenapa dia sangat besar iya yang disana negatif 2 ini apa sini apa 0.9 sebelumnya negatif 2 0.1 1 1 0.1 ini negatif 2 0.1 negatif negatif 2 0 0 0, 0, 0, ini minimum point, 0 kata apa, ini maximum point, negative 2, kira lagi-lagi punya y-an. Dan jangan selalu tersilap lah, y, tengok balik y ya, jangan tengok di y, di x. Saya berdua itu persamaan yang sama lah. Apa yang kita periksa? Kita periksa dy, di x. Kita periksa dy, di x. Apa lagi yang di bawah-dua ke bawah? Apa itu x, x plus 2. Ini, ini, kita periksa dy, di x. Sini dy, di x. Yang bawah, tidak boleh di bawah. Yang bawah, tidak boleh di bawah. Yang apa, sejak kata? Kenapa? Yang bawah, dia tidak wujud. Ya, maksud kamu letak negara satu disini? Ini kalau langsung, kita meraihkan kesamaan di bawah. Kesamaan di bawah. Dia, kita berikan ke negatif 2-3 sama untuk dapat positif. Ya. Kita guna persamaan ini. B1 di x. B1 di x, kan? Ya. Waktu yang sebelah atas, itu yang sebelah bawah. Apa itu yang sebelah atas, sebelah bawah? Semang itu, kan? Apa waktu yang sebelah atas, sebelah bawah? saya masukkan nilai negatif bawah nilai negatif bawah Maksimumnya, oh you're talking about pilih kita solve disini kan, iyalah pilih A sama dengan kosong, A saja yang kosong, tidak ada kaitan dengan B, B can't be anything, asalkan dia bukan kosong. Nah, yang ini kita sedang cek EY, DY, JX, kita mau maksimum minimum paling cepat, which you use competitively, dia kena tengok soalannya. Dua berapa, empat, bagi, tiga. Do you think this is faster compared to kamu D2Y, JX2? Sebab disini D2Y, JX2 agak kompleks sudah, yang biasanya lagi kompleks daripada ini. Tetapi kalau kamu nampak soalan macam yang EBC, aku do D2Y, JX2, even this one also boleh lihat D2Y, JX2. Nah, nanti tak ada opsi, Nah. Oke. D2Y. Masih, kalau penggunaan saya, kenapa, apa yang saya pakai itu? Nah, ini lah. Wah, ini, kalau di WDX kamu sudah agak kompleks, kalau kamu mau gitu WDX2, tapi ialah biasanya, ya, akan gitu. D2Y, JX2, ya, apa yang saya tanya nih, sah? D2Y, JX2, ya, apa yang saya tanya, sah? Kalau mulut saya, saya nampakkan tu zehn. Cidade akan menangkap istimewa. Celleh la pasang ala kan kalau pula 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 pula,acam? XB atau XB? Oh, sama-sama Tuhan Wih, satu je? Oh, dua kita mau nampak maksimum po nya kurang daripada minimum po nya oke konkuriti yalah apa sebenarnya apa tuh d2yx2 d2yx2 adalah kisah in shape dy x so what does that actually mean perubahan kecurunan perubahan kecurunan perubahan fx2dxn f7dxj so actually the rate of change of dy x which is the gradient So concave upwards Maksudnya gradient Increasing Increasing Jadi maksudnya Melengkung atas Melengkung atas begini kan Melengkung atas Tidak seperti dia pergi atas Kamu nampakkan begini pun melengkung atas Melengkung atas You can see the dyx is very negative Kurang negative Zero Dan semakin positive That's why dyx So dyx D dyx D dyx D dyx D dyx D dyx Kalau dia melengkung terbalik What happened to your dyx You can see the gradient is decreasing D was zero Now it's greater more and more negative D2 D dyx2 Negative Okay next Of course Yang Kita wajah exo Biasanya digunakan untuk Maximum minimum gun Tapi sebenarnya Dia boleh juga untuk kita Membantu kita melukis Okay so maximum point Maximum point Concave Downwards So dyx D dyx2 Negative So you can see that dyx Is the tree ring Minimum point Dyx is the tree ring Concave upwards So you can see that錯 Dan si You can see that If you're making a business Do you see that We can see that You can see No No solution No No conclusion No conclusion Any conclusion We did that Dia boleh juga kosong For example, you can see Y sama dengan Kuasa tinggi, X kuasa 4 Y di X X kuasa 3 4 X kuasa 3 12 X kuasa 2 Itu Y di X2 You can see Y di X kosong, X sama dengan kosong Datang sini pun kosong juga Sedangkan kita tahu grafi ni adalah begini Maksudnya, no conclusion lah Tidak cukup maklum Which you might need to go back to Tangent sketching kalau dia kosong But of course, you decide lah Kamu tengok dulu, D to Y D X2 itu easy to find Kamu gunalah cara ini D to Y di X Kalau complicated, jangan lah Dia lah guna tangent Dan section Kalau D to Y di X2 nya Sangat-sangat dicari Percuali kalau kamu sudah cari D to Y di X2 Tapi dia memang kosong Tepat silah kamu Wali kepada Tending section Oke, susah rasa titik-titik tadi Tentu-tentu tadi Macam ABC guna D to Y di X2 lah Jauh lebih benar S dengan D pun boleh Oke Point of inflection Adalah Point where Concredibility changes So, boleh bagikan Dia melengkung ke bawah Lepas tu tiba-tiba dia melengkung Ke atas Cubic 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 Yang X2 X2 So, sebenarnya dia boleh baginya X2 Ini dia melengkung ke bawah Lepas tu tiba-tiba melengkung ke atas So, this is a stationary point And also a Point of inflection Tapi, mestika di Yang merah ini mestika dia flat Di mana? Nah, bila kamu lukis Kamu kumpul perasaan Bila kamu lukis bagian ini Kamu sedang Pusin di sini Sampai di sini Di sini kamu pusin di sini Oke Yang betul Yang betul D sini Di sini Concave Untuk D2Y D2X2 Negatif Negatif Di sini Concave D2Y D2X2 Yang betul Di tempat ini Y D2Y 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 Jadi So dia bergantung Titik ini dia mau ke tidak Bergantung kepada soalannya Kalau dia cakap Find stationary point and nature Termasukkah yang kes kedua Dia hanya akan termasuk kes A Tetapi kalau soalannya Terus find point of reflection Dia akan termasuk kes A dan juga kes B So kamu tahu macam mana buat kan Kamu kena cari D to Y to X Kemudian kamu pilih D to Y to X Biasanya dia ada ini Dengan apa Dengan bentuk begini pun Kalau yang ini Kamu nampak ini Dia rasa bertukar Ya menaik Ya menaik Even if this is asm top run It's still concrete upwards Sebab dia semakin Meningkat dibuatnya di YDF Ya dia turun sikit-sikit Tapi it's concrete upwards Ini ada dua benerbagaan Naik turun Y-nya Kita panggil apa Sini kita panggil increasing Functionnya increasing Kita panggil dia Increasing Tapi kalau kita cakap concave Disini concave downwards Disini concave upwards Nah tengok kecurunannya Sini kecurunan semakin berkurang Sini kecurunan semakin Meningkat Meningkat Begini meningkat kecurunan kamu Because it's getting less and less Negatif Ya Less and less negative I think it's getting zero But it's easy Ya Okay Okay Try Two more points of inflection Zadja So D-Y-D-X U-D-V Wait No U-D-V V-U D-X 1-X E-Y-D-X 2 U-D-X U-D-X Amang kosong U-D-X U-D-X Oh Oh E-Y-D-X E-Y-D-X Never use U over B When you can use U over B D-U-D-X E Linda iya so e negative x negative plus 1 minus X e negative x negative negative E negatif E negatif dan dan y 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 tanya lah biasanya dia tak tanya juga but there are certain graph bila kita tidak ada maximum point minimum point dan susah kita lukis kita kena cari on the filter chain tergantung kepada soalan kalau tidak ada because this graph you don't know plot graph and milling biasanya kita akan cari titik maksimumnya which is the one kamu tau sudah titik maksimum ya lepas itu apalagi titik yang mana-mana dicari zero kan lepas itu kalau ini maksimum selain titik ini sebenarnya kamu boleh agak-agak ya ini maksimum point kan itu diturunkan tapi kalau kamu nampak satu saja titik dia akan menu to x jadi susah seperti begini tapi kamu boleh cari limitnya so yang penting kamu faham lah apa dia dan see what will happen because sometimes bila kamu buat coalan ini ydx ini panjang lagi oh oh itu ada tak operasional ya ini dia bagi stationary point maksudnya ganti ke dalam dy dx dy dx sama dengan kosong satu lagi ini kadang-kadang selalu tak obvious di sini telefon dy dx dan kita ganti ke dalam dy dx sama kosong dy omni get 2x 2 x plus e it goes to 0 kan baru kan dy1 so kamu dapat baru dapat e kenapa dia dapat b the point is xy kan xy ganti ke dalam karena itu yang lupa jadi ada xy kan kan tidak ke dalam bersama asal tapi ya ganti saja point kan stationary point mesti dalam grafnya ganti saja kan ok and of course kita boleh juga buat untuk implicit lah dengan juga paranuter the concept is the same jadi saya banyak ini stationary point ialah dy dx dx sama dengan kosong kan tetapi untuk para untuk implicit kamu kena buat cara lain kan 2x tambah 2y dy dx sama dengan kosong lepas itu kamu selesaikan lah so when dy dx sama kosong mungkin kamu dapat x mungkin dapat y kalau parameter t carilah dy dx in terms of t y y ok kita tengok sedikit track sketching sebenarnya dia banyak berbeda hanya a few things that you will help you to find gila lagi pun dia bergantung kepada soalannya kamu tengok berapa makannya tidak ok so show tidak perlu show call tapi kamu tengok lah what is required by the question tetapi ada certain graph untuk contohnya quadratic kalau dia suruh kamu sketch faham sudah lah maksimum minimum itu perlulah diperlukan kan kodetic kan show the maksimum minimum lah kalau tak show working pun at least kamu show dia punya point e x e x e x e x e x e x e x e x e x e x e x tapi saya tidak tahu sekarang kamu banyak tidak salah skating graph tidak tidak tapi biasanya dia skating graph lepas itu dia guna graph bagian lain kan i i e x e x e x yang di Figure sini tidak salah i think odd even hebat belum meseca kamu tahu ada graph yang dia tidak ada part yang dia tidak boleh ada kan yaitu square root lon dan juga one over ss ok dimana kalau square root dia hanya untuk lebih besar sama dengan 0 kalau lon saya itu kosong boleh apa saja di dalam kalau di X-X1 X-X1 atas boleh 1.fx tak boleh kosong atas kalau dia sengaja limitkan ok of course points of intersection with X-X1 with Y-X2 tapi tidak semestinya terlalu ada alright stationary point how much working should depends on the question kalau dia memang suruh cari stationary point kan yang kamu carilah kalau dia tidak cakap juga maybe it's not important bergantung bergantung bahas soalannya point of inflation juga sama juga biasanya kalau dia panggil cari stationary point dia tidak tetapi kalau biasanya dia tidak kecuali kalau dia disuruh cari of course acyntops mutika acyntops yang begini kan bila dia akan terjadi loan loan ada loan dan juga loan bila kamu diwak kalau kosong ya loan ataupun resipro ke ayah lah oke kalau 1 per X X sama dengan kosong dia punya S untuk ya X plus 1 X plus 1 X minus 3 negative 1 dan 4 2 3 3 atas kotong tidak apa kan di bawah X plus 3 next 1 X plus 1 negative 1 negative 1 negative 1 negative 1 negative 1 negative 2 negative 2 negative 3 square root X square root X network sama juga lah di bawah tak boleh kosong jadi masih lagi kosong dan di other one ialah lon which happen at zero kan sebab lon zero net infinity kenapa lon zero infinity what are we asking for e what are we asking kalau lon zero apakah maksud lon zero e kuasa apa jadi kosong i kuasa apa jadi kosong i ada kan sebab i kuasa negatif sejuta hampir kosong jadi x equals to zero x equals to two and x equals to one horizontal asentuk bila dia begini kan ataupun begini kan bila x it's not y kosong bila x semakin sangat-sangat besar infinity oh x goes to positive negative infinity y approaches a constant which is not necessarily zero which for now so satu per x x sangat besar dia jadi kosong x sangat negatif dia pun jadi kosong so y equals to zero yang ini how you want to do this yes because kamu sudah belajar limit kan this design kan to design sepatu guna limit no mungkin itu infinity kalau ini kita guna cara apa bagi power yes so the one over one tolak two over x which is so much easier to see kan kosong to one lah one tapi kamu boleh juga ini masukkan kereta jangan tekan nombor besar tapi ini obisnya jelas satu x bagi x to the three kan x semakin besar tiga itu semakin tak tersing sudah jadi tiba-tiba jelas hmm lagi kamu rasa jawabannya apa xp bawah itu xp manis x plus three one over one yang i x itu i kuasa x i kuasa x ini yang sebenarnya ada dua sebab x goes to positive infinity x goes to negative infinity x goes to positive infinity y goes to infinity x goes to negative infinity y goes to zero x tapi kamu kena paham juga walaupun kita panggil ini as in drop it's only for this text juga untuk yang sebelah satu y goes to zero y goes to zero tapi untuk hujung yang negative text lagi ya Iya Ma'at Oh itu ada Kudunya horizontal Nah, horizontal Vertical, I think vertical memang itu dua setiap Basic looker dengan monster Because it undefined Because yang ini kita tahan di Ds untuk Ex main Nah, dia akan semakin besar juga, Ex semakin besar juga Tapi dia tidak di pasal di lain Okay, another thing you can do ialah kamu cek sajalah apa berlaku pada when x goes to infinity Walaupun dia bukan x untuk For example, it tells us something about the graph x infinity, y infinity, x negative infinity, y pun positive infinity So, kita menjemahkan masa Kita ambil sajian ini Okay, so let's say this is a graph Full workingnya, full workingnya kita cari Intercept y-axis, intercept x-axis Spationary point ada dua Point of inflection ada satu Sebenarnya bila x semakin besar, y semakin besar, x semakin besar Just sketch the graph please on this intro Maksudnya semua ini ada jalan kerjanya kan So, kita mau tahu saja selepas kita cari semua ini Can you sketch the graph? Coba We have one graph, two graphs Three graphs yang kongka Because normally kamu tidak akan cari kesemua ini Terutamanya point of inflection Okay, so katakan kamu sudah cari semua benda ini Kita mau lukis So, we have intersection with one axis Just one point, zero, zero If x axis, that is tiga Set three, negative set three Stationary point, maximum pointnya Negative one Maximum Set three berapa? Negative one point, seven Two Maximum One Negative two One more intersection, zero, zero So, another thing Kamu jangan terkeliru dua poin berlainan kan Point of intersection, adakah specialnya? Of course Point of intersection Adakah ada maximum ke, minimum ke Ataupun dia potong saja Biasanya potong saja So, yang point begini penting Sebenarnya, if you want You can just do something like this first Yang Yang barulah Ini Kosong-kosong juga point of inflection Maksudnya Ampeh, kalau kamu lukis Memang pun sini Pergi sini Lepas di sini Atau sudah Ampeh, kamu boleh pusing kamu Senang kita Senang kita Bukis Konkif 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 Atau sudah Eh, teman kedua In fact, daripada formulanya Kamu agak-agak sudah tahu Dengan apa Sentok Sentok Okay, asentoknya Satu X, satu Y, dua Y, dua Okay, in fact, kalau kamu tengok graph ini There's nothing else To help you to sketch the graph We only have X equal to one And Y equal to two Dan titik-titiknya Satu di sini Satu di sini Dan kalau kamu bisa coba buat di YGX Kamu dapat no stationary point Macam tak membantu Tapi sebenarnya Sangat membantu juga Then there's no stationary point Kamu tak boleh pusing Graph kamu So, kalau sebelah sini There's nothing You can do Sudah kan Ini saja Tak boleh pusing Balai atas Oh, ya Yang satu Empat lagi Mungkin tidak dia di bawah Tapi kalau dia di bawah Dia akan potong sini Nah, kan Dia tak boleh potong Sudah Itu saja Okay, of course If this graph Dia bukan soalannya Second graph Terus saja Melukis Kita tahu Sudah kalau bentuk begini Memang tiada metronomi Ini sebenarnya Graph satu per X saja Shifted Dia punya X Shifted Dia punya Y Okay Cuba yang susah sedikit Ini That's that one Yeah, that's in top The other stationary point Limit when your X goes to infinity Yang kamu nampak Sudah atas X Bawah X Quay So, actually Y equals 0 Nah, guna limit lah Kita guna limit Tapi Kalau Dia bukan soalannya Perlu challenge Terus Kamu gunakan platform Boleh lah Masukkan seribu Dan segitanya Tapi Sebab Atasnya X Bawahnya X Quay Kenapa kan Akhiralah belakang Dia punya apa Sudah tentu X Quay akan meningkat Lebih cepat daripada X Sebagiannya akan kosong Kalau kamu limit Kamu bagi X Quay itu Kamu akan dapat juga kosong I think it would be 1 over X Plus 4 over X Quay Minus 2 Plus Samping-samping-samping Memang kosong Kosong-kosong Tinggal negatif 2 Tapi kosong lah Sebab atas kosong Kalau guna limit Tapi sekali lagi Bergantung kepada soalannya Kamu tengok dia bagi markau Pada graph sketching ke Dia hanya untuk graph itu Untuk Patak seterusnya Kamu tengok berapa Masa Sekarang je Coba to draw Okay Kita ada apa We have 3 X in top Zero Negative 2 1 over 2 X in top X in top Y could do 0 X axis lah kan Okay Itu kamu kena Bezakan Point of intersection Which Dia potong lah Betul lah Negative 4 Dia potong sahaja Dia tidak ada Dia bukan maximum Ke minimum Ke pohon 0 2 Dan dia potong Sini sahaja kan Saya tak nampak kan Stationary pointnya Ini yang penting Negative 7 1 over 25 Kecual kan Yang penting Dia kan Okay Tapi yang penting Dia maximum point Maksudnya Kamu boleh buat Sedikit-sedikit Dulu begini Maksudnya Dia tahu bentuknya Okay Minimum Minimum point Negative 1 1 Ini pula Begini Mintas Nah Dan you Agak-agak How to stop the puzzle Iya Bapak Kalau kamu punya maklumat Salah deh Kamu lukis macam Maklum Ini minimum point Kan Ini Pintasan Pintasan Lepas itu Sini ada SMP Untuk Sini pun Untuk Ya Sudah Turun Potong Sini Terus Kebawah Ada lagi Disini Turun Agak gini Tidak boleh Seperti Tidak ada Sudah pun Titik Titik Persilahan Lagipun Y equals Zero Maksudnya Bila dia Infinity Dia memang Dekat Dengan Ini Nah Kamu perasan Tak Walaupun Y equals Zero Asentu Dia ada Potong Disini Boleh Tidak ada Masalah Because Yes Hujung Tinggal Satu Part Apa Apapun Tidak Ada Masukkan Nilai I know We can guess Sama Ada Dia Begini Ataupun Begini Sebab Dia Tidak Ada Pun Asentu One To Zero So Coba Guna Mana Mana Nilai Masukkan Nilai Satu Dua Tidak 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 O Oke Plus X X X X X Y Q ZERO Y y0, x0 y0, 0 y0, 0 same point stationary point sudah cari what else do you need aku mau lukis dulu kita tambah apa yang perlu because when i have anything kita hanya tahu dia potong sini and it's a minimum point as negative 1 1 over 3 at least bolehlah kita begini kan so you might be asking apa berlaku disini dengan apa berlaku disini which is not very difficult kamu cari saja apa berlaku bila x sama-sama besar dan x are not negative x, x, x x besar, x pun besar so y infinity positive x negative infinity x sangat besar i kuasa negative x sangat kecil so kita tahu guna calculator saya lagi jangan lagi kalau lu besar dan besar mungkin dia seratus seribu tidak boleh seribu negatif seribu seribu yang sini sudah lah sini sangat pesaran ini tak perlu kira pun nampak sudah x di x semakin besar semakin besar tapi yang bila dia negative infinity kosong 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 dan lagipun logic lah because this is the minimum point kemudian tiada sudah point of intersection so tiga bentuk ini kamu sudah belajar di SPF kan? it is always a problem it is always a problem kalau benda kamu sudah belajar di SPF ini keluar di SPF ini kena sangat susah dia kena? sangat susah kan soalannya levelnya kena susah daripada SPF tapi memang lah at least kamu tahu dia punya basic sebab maksimum minimum kamu tengok pasnya dia banyak-banyak geometrinya lah dan sebagainya kan? kadang kalau lupa sudah apa yang berlaku ok ini kita ambil yang senang dulu alright maksimum minimum problem dia punya bila dia guna problem dia hanya masalahnya biasanya dia ada 3 benda contohnya disini saja lah X, Z, X, Y so maksimum minimum we can only differentiate one variable to another single variable ok so contohnya kalau kita ada Z sama dengan X tambah Y dan juga X, Y sama dengan 1 dan X lebih besar dan kosong find minimum value of Z so minimum value of Z kena lah kita cari Z di X X ke? Z di Y Z di X Z di X pun boleh Z di Y pun boleh but the problem is yang ini kita tak boleh differentiate because ada X atau Y tukar Y so the first step is always kamu kena tukar dia dengan sesuatu lagi yang dia bagi so contohnya disini dia bagi X Y sama dengan Y so substitute Y dengan satu bar X dan bolehlah kita buat Z di X dan bolehlah when Z di X sama dengan 0 X equals to 1 or negative 1 so biasanya so kalau dia soalan luas ke panjang ke kita bolehlah tahu bukan negative 1 tapi in this case dia sendiri jangkat X lebih besar dan kosong ok but also keep in mind always answer the question the question ask for minimum Z dan bukannya X dan bukannya X so in this case it would be 1 1 ok tahan kan dulu konsep ini minimum X Y Z so normally ialah dia ada banyak pertamaan so before you can differentiate to find the minimum ke maximum value of that value kamu kena pastikan ini hanya satu value kalau dia ada constant that moment constant boleh alright so for example saya sengaja letak soalan senang kerja di sini kalau bila dia susah pun konsepnya sama ok so first thing kamu tengok maximum area so give it a symbol let's say A so maximum area sudah tentu kita akan di A D something kan di apa ok so di sini Y it is a rectangle rectangle it is a rectangle ada apa yang akan mempengaruhi dia punya luas length so ada X ada Y Y lah ok so A equals X Y but we cannot differentiate A D X ataupun A D Y because both are variable so sudah tentu dalam soalan ada something else yang boleh mengaikkan X dengan Y ataupun yang so dia kata form wire to 8 meter so itu perimeter lah sub perimeter 2 X plus 2 Y equal to 1 ok hanya untuk X plus Y equal to 1 so X Y equal to 1 so dapatlah kamu A sama dengan X satu tolak X barulah di A di X dan seterusnya kalau kamu akan faham itu karena soalan dia sangat-sangat panjang dan kadangkala yang bagusnya dia ada part yang panjang itu mungkin dia suruh kamu prove iya iya kalau kamu tak dapat prove tapi kamu confident di bawah kamu boleh buat teruskan saja lah kalau dia kalau dia determine the area in terms of view lepas itu calculate tergantung kalau salah data salah iya lah the last part itu pastikan jawab apa yang dia mahu ok the other one ialah rates of change so use the chain rule so dia ada D something DT sama dengan DT D something 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 DT 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 so normally ialah sini Y kita mahu tukar pada X so rate of change of something kaitkan dengan rate of change of something yang kita mahu kaitkannya so sudah tentu di sini kita perlukan apa DYDX DYDX of course normally dia bukan Y dia bukan X dia boleh A dia boleh L dia boleh apa D just make sure persamaan ini betul because sometimes kita guna DXDT untuk cari DYDT kadang-kadang kita guna DYDT untuk cari DYD DXDT jangan pastikan sahaja ini betul ok so for example ini we have Y we have DXDT we have DYDT when X equals to Y ok so you check forward DYDT DYDX times times DXDT so bermaksud pertama sekali we do DYDX we take negative 2X so DYDT is the one we need to find DYDX is negative 2X square ok so biasanya 2X ok negative 2X in fact kalau kamu nampak kalau dia negative 2X maksudnya dia bergantung kepada nilai X kan divide 2X it's not constant so normally dia akan bagi ok kalau dia mau nilainya so gantikan X 1 DXD 2 so negative 4 the unit just follow back unit negative 1 no no X berubah 2 Y berubah negative 4 1 minus X what does that actually mean? ok because what you have is 1 minus X square at X equals to 1 at X equals to 1 sini kan bila X kamu bertambah Y kamu berkurang kan kan X kamu bertambah Y kamu berkurang 2 kali ganda you can see the gradient here is negative 2 nampak kan? you can see the gradient here is negative 2 X nya bertambah Y nya berkurang 2 kali ganda lebih cepat daripada X nya ok ok of course when you become a upper you have to be careful tapi concept nya sama see ya spherical balloon has a radius and increase it as a kind of phase of change of volume so it's a d r d 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 pure your i that usu Ya, I, A Bolehkah saya tukar soalan ini? Kita akan berubah pertanyaan Kalau belun biasanya apa? Kurang Bila kamu memotip balun, apa yang logik? Apa yang kita kawal? BVDC ke diadisi? I? Bila kamu blow ke dalam balun B Patutnya V kan? Okay, let's see the question And volume is increasing at the rate of Apalah, apalah, apalah Yang kalinya Kamu tahu juga kan? Kalau soalan dia bagi V Kamu kena cari dia punya R Okay Dan juga Tapi kamu mau tukar dia punya formula ke? What I mean is that If the question bagi DVD Do you still use this? Ataupun kena ubah? Kalau dia bagi DVD Cari DRD Mau ini ataupun kita mau formula Nanti kamu pindah Because it's easy to find DVD Di A compared to DRD In this case question Tauannya lah kan Oh you need to do Ganti saja CDR sama dengan CDR POPA ASWE Which is the service area of our balloon Ada sebabnya juga Kita mati-matikan DVD SUPOPAI ASWE 15 square Tanggi RDT 0.5 Of course Make sure the unit Here is CN Here also CN So the final answer will be 2 by R Mana ada Apa unit CN No You have to be careful Tengok balik Ini volume kan? So CN Cube 4 Oh second What a minute 된 Okay Yang last ini Approximate change ini yang delta sebenarnya kamu paham gak apa di bagian itu it's just like this one bukan macam macam begini katakan saya mau 1 tolak x2 bila di 1 suposong ada itu kalau kita mau katakan yang dekat yang dekat yang dekat katakan 1 tolak 1 1 tolak 1 macam yang kamu cari y ini kan yang ini umur straight line kalau dia cuba touch ya dan straight line ini straight line apa apa yang kita tahu kenapa kecurunan kecurunan pada satu kan jadi semua selesai second itu saja see what we have is bila kita ada satu titik x y dan kita mau cari satu nilai yang hampir dengan dia which means x tambah delta x perubahan so y nya pun akan meningkatkan jadi satu titik disini jadi ini adalah x plus delta x y plus delta y so ini yang sepatutnya titik itu yang titik yang sepatutnya titik x y but since if you're using a small delta x then it is almost the same kalau kamu ambil kamu punya gradient dan kamu potong kesini so in the end what you get is delta y per delta x almost equal to delta x itu dia sebenarnya untuk ini kan maksudnya segitiga ini punya gradient hampir sama dengan segitiga merah tangent punya so del y untuk cari del y kamu akan dapat dy di x terhadap dengan del x sebaliknya but you need to understand another thing you love biasanya dia bukan cari del y dia cari del y cari del y plus del y ya kenal di atas kamu kenal paham x plus del x menjadi x plus del x y plus del y menjadi y del y x ke pada y dihubungi oleh formula asal kan manakala dia x dan dia y dihubungi oleh formula ini di y ini karena saya ada perubahan retam pada masa so tentunya ini y y equal to x square find approximately increasing y when x increases from 1 to 0.1 perubahan kita cari dari x x jadi 1 menjadi 1.01 semaksinya plus 0.01 oke y nya y nya y nya apa 1 square kan 1 square kan 1 square kan oke itu di plus berapa dan sebenarnya yang ini yang apa ini ini sepatutnya 1.01 square kan ya lah itu kan x y y equals x square kan tapi dia mau kamu bukan mengira ini tapi dia mau kamu mengira ini dengan mencari data y nya so data y sama dengan waktu kamu pikir sekarang macam burung kita masuk ke flitter tapi banyak fungsin lagi susah untuk kita kira kan tapi pun dulu kita boleh jadi begini so data y almost equal to dy dx transibial delta x which is 0.01 so what is dy dx sama dengan 2x bergantung kepada 9x nama sebab beratnya 6 bergantung kan so you get 0.02 2x jadi kita ambil nilai oh nampak kita ambil rapi ini kan ini x y so apabila apabila pada nilai 1 kan masih ada 1 di sini kan kamu nampak kecudunan memang 2 nampak tak 2 kotak 1 kotak so kalau dia dari 1 point nampak di sini 1.02 1.01 ok 1 ialah 1 kan 1 ialah 1 1.01 in fact semua nampak 1.02 so daripada sini 0.01 sini 0.02 kan del y nya so del y per del x lebih kurang sama dengan keturunan tangent di sini yang hampir sama dengan dia punya so sudah but only if your x is more sebab kalau dia besar tidak sudah jadi dia melumpur banyak kan so just be careful under the question so estimate 1.01 1.01 square is actually your y plus del y same kan coba try the function tapi kita bukan tidak dengan 1.01 square tapi kita guna y plus del 1 so it's 1.02 but of course it's an approximation if you found the actual value it would be 1.01 square kalau guna 6.02 0.01 itu nilai sebenarnya tapi kamu tak boleh tulis 0.02 0.01 yaitu right 0.02 ok ok square senang dikira masih square susah kan oke kalian ngembri nah kadang kalau kamu kena pikir sendiri siapakah apakah x apakah japan jangan pula kamu cakap oh x jelas 1 jauh x jelas 31 jadi tidak akan tepat karena x yang begini x jadi selalu pilih x yang mungkin tapi jangan pula kalau begitu kita ambil 4.09 sebagai x kemudian x sebagai 0.01 0.01 0.01 0.01 ini tidak boleh square root pun kamu 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 boleh square root sebab kalau kamu boleh square root 0.09 kamu karena guna calculator bagus guna calculator serta ini habis serta kamu kena pilih x yang memang boleh di square root yang penting kamu clear dulu apa berlaku di sini x berubah dari 4 kepada 4.1 0.45 so y nya 2 kan sama apa menjadi itulah square root 4.1 kan itulah so we need to find their y kan ya their y 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 so so data y almost equal to 1 per 2 square root 4 times 0.1 so 0.05 which means square root 4.1 is almost equals to 2 plus 0.05 and you can check lah oh set answer apa jawapan sepatut ni apa nilai yang tepat dia boleh tau 2.0 0 0.025 2.025 Calculator bagi 2.02484 2.02 Tidak, tidak, itu 0.025 0.025 ya? Ya lah, 2.025 Ini adalah 1.025 Ini adalah 1.025 Itu adalah 1.025 Itu adalah 1.025 2.025 Oh iya Karena itu adalah Y plus Y Sebenarnya kita tidak ada 1.025 Iya, iya, iya Itu itu maksudnya Dulu mana ada Calculator boleh terus kira-kira kuasa dan sebagainya Jadi sebab apa masa diperlukan itu? Untuk? Tidak Ini? Tidak, kalau masa bed, masa laman sedulu Bukan ini, laman dulu, dulu Dulu lagi 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 So, hal Kita tidak dapat selesaikan Dulu Kesamaan 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 Kompleks Kompleks lagi X tambah X2 contohnya begini Bukan dia boleh selesaikan Bukan? Hubungan kuat data dan sebagainya Ok So, apa kita buat je Kita ambil satu Kita anggarkan satu punca yang dekat Lepas itu Macam mana dia akan Makin mendekati Perubahan Kita tengok dari diagram ini Daripada diagram ini Macam mana kita boleh dapatkan Satu nilai yang lebih dekat Tangent Tangent Kalau kita dari sini, kita sampai sini Lepas itu kita bikin satu tangent pada garis ini Apa kamu perasan? Makin dekat Dia akan memotok Faksi ini pada satu Nilai Nilai yang lebih Hampir dengan yang itu sebenarnya Ini dirialkan formula Katakan ini adalah X Kamu mula naik X not ke X1 X not ke X1 X1 Doesn't matter lah kan Dia notation saja Tapi biasanya kamu menggunakan apa X1 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 lah Jadi apakah kaitan X1 dengan X itu? Hanya daripada gambar saja ini Pitagoras Pitagoras I don't think so Oke oke Ada kecurunan kan? Oke Kecurunan apa? Tangent Kecurunan tangent Apa? Apakah kecurunan dari sini? Negatif Dia positif juga Kecurunan dapat daripada Di Y di X kan? Ataupun F prime X lah So F prime Siapa? Nilai siapa? X1 Very good Very good Kan? So Kita guna formula kecurunan kan? M sama dengan? Y2 Oke Jadi apa? Which is this value kan? Ya Itu value apa? F Nilai Y untuk X1 Maksudnya F X1 Y Tolak F 0 Nilai 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 Y Y2 Y1 X nya pula X1 Tolak X2 Tolak X2 M nya pula Sebenarnya kita boleh tukar sudah M nya tukar kepada F prime X1 Sebenarnya itu saja Yang kita Kita mau cari adalah Daripada X1 Kita mau cari X2 Oke Susun dia lah Ini apa kita ada X1 minus X2 F X1 Bahagi F prime X1 Maksud X2 Sama dengan X1 minus F X1 F prime X1 Ya Ada sebabnya Oke What is going to happen after that? Kalau kita mau dekat lagi We repeat the process Dari X2 Pergi ke sini Tangent You can see tangent Dia akan lagi lah dekat And so on and so forth Tapi formula nya Kita tahu sudah Kalau X3 So forth is exactly The same pattern kan? So X3 Pula akan jadi X2 Tolak X2 Per F prime X2 lah Which is why We have that formula lah Of course untuk pengiraan Kamu pandai masukkan formula Kedam calculator Dan kira berkali-kali Kamu bukan Type 2-3 kali kan? Kamu type 1 kali saja Tidak? Fx2 Masukkan X Lepas itu masukkan X Jangan lah kamu type banyak-banyak kali ya Calculate Calculate itu Calculate X Lepas itu dapat X Masukkan balik Calculate balik Okay 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 Always keep the significant decimal place Higher than needed Sehinggalah pada Jawapannya Okay Antara jawapannya baru kalau mengundalkan Do until next significant TP is constant Yang ini kamu faham kan? Kalau dia mau 3 significant figure Kamu dapat 4,1,5,2,3 Buat lagi Sehingga 1,5,2 Katakan dia tiba-tiba akan jadi 4 Perlukan sambung? Dia mau ke berapa? 3 Tidak Tidak perlu Yang penting ini lah kan? Iya Kalau 3 kamu tengok yang ke 4 itu sudah constant lah Okay Kalau kita mau 3 significant figure Kamu buat sehingga yang ke 4 itu tak berubah sudah 3,1,3 itu maksudnya 4,1,5 lah Yang 4,1,5 ya So kamu pastikan ini sudah constant lah Sudah tentunya ini mungkin berubah lagi lah Rasanya tak akan dikenal Ini sudah Jawapannya katakan dia mau 3 Katakan dia mau 3 So kamu buat sehingga yang ke 4 itu tidak berubah Okay Sebab kalau kamu buat ini Sebab kita takut yang ini 2 nanti tukar kepada 6 Okay So for example Okay cuba dulu yang pertama Pertama kita perlu buat apa? X cube plus X plus 1 equals 0 Benda pertama kamu perlu buat je lah Lagipun you have to make sure this is a 0 Okay so barulah kita differentiate Okay so barulah kita differentiate Fmx 3x square Asu Yang mana sih? Yang mana sih? Masu E Tolak 1 kan Tolak 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 So next tulislah formula Satu kali X N plus 1 X N tolak fx over f right x ke f around x over fx fx di atas so fxn so teruslah masukkan which is xn power 3 plus xn minus 1 over 3 xn square plus 1 so x1 equals 1 x2 equals 2 so xn itu akan tutup x2 kira sampai dapat joklah joklah berapa 3 decimal place decimal place pulang decimal place ini maksudnya pulang pulang ok so kamu masukkan saja lepas kamu mengalculate masukkan pun kamu dapat 0.75 dan kamu calculate answer nya now pun berkasakan ambil 5 decimal place boleh lebih boleh lebih hanya akhirnya dia nak i think boleh juga lagi bagus ke 0.633 0.372 x4 x5 tiga tiga ok ok update answer 0.676 x3 berapa x3 0.682 tiga empat mau yang keempat tidak sama gak tiga empat tak sama 3 empat kenapa x3 saya dapat 0.45 oh ok saya formula saya saya sorry so kamu buatlah sampai 5 nilainya apa dan langkat tak ayo nyatakan x sama dengan nyatakan apa iya boleh juga lepas tu 68604 65 calculate answer 0.6823 23 39 58 calculate answer 0.6823 27 80 kita mau sampai 3 decimal place 682 ok lah jadi ini sudah stable kan dengan menampak ok lah ok so jawapan satu lagi satu lagi langkat yang penting kena tambah dia correct to ok lah correct to ok decimal place satu lagi good x satu lagi yang penting kamu suruh cari x apa-apa saja soalan yang suruh kamu cari x apa-apa soalan yang suruh kamu solve bagaimana kita tahu jawapan kamu betul cek balik 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 sebab kalau kamu mistake saya pun ter mistake tadi saya pun tetap saya pun tetap jawapan kamu memang masih akan menempuh pada satu jawapan but it doesn't mean anything mungkin ada kesilapan mungkin ada kesilapan 1, 0, 0, 0 4 kali gak? iya 3 kalau kalau gak dicek begini kan ok try yang kedua dengan ketiga ceknya kan? jawabannya jawabannya ceknya kan? iya iya kalau mau cek dia akan kuasa negatif sangat besar tuh masukkan ke dalam efek lah masukan ada efek lah bukan efek lah bukan efek lah asal selalu cek at the original equation tapi itu kalau kita cek pun gak dapat kosong memang gak dapat kosong tapi at least dia kuasa 10 kosong negatif berapa? 4 kosong pun kosong 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 ok lah so negatif 10 sih cuma kita yakin kamu masuk 6, 8, 2 ke? tau kan kita masih salah cuma dapat 6 masukkan jawabannya jawapan kamu jawapan kamu kalau masuk semua memanglah sangat kecil tapi gak menang kalau masukkan semua kan see very tepat kan? tapi at least kamu masukkan jawapan kamu akhir dia sepatutnya agak dekat lah kalau jauh maksudnya ada lagi mister lain lah ok saya rasa tak perlu lah lebih pun sebenarnya lebih kurang sama hanya yang C tu macam mana kamu akan buat you have to be careful a bit of C jadi apakah efeksenya? x x x so kamu kena define fx sama dengan x x x and then satu lagi kamu kena ingat because we are using sin cos pastikan calculator dalam radian yang itu jauh iya iya saya rasa tak perlu lah kamu oke sudah gak ini kita 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 biasa lah biasa lah biasa lah biasa lah oke now next of course yang first approximation itu dia ada apa apa macam mana kita tahu sebenarnya ini kamu tengok grafnya kamu logik sudah lah macam mana kita tahu dia memotong dimana kalau kita tengok begini sudah pasti dia memotong kan? iya apa yang boleh kita pastikan dia ada memotong diantara ap ada nilai positif negatif ya ada satunya lah positif kat sini nilai negatif sekurang-kurangnya dia akan potong satu kali lah it could be like this kan? opposite side yes so f a and f b have opposite side lah so you have at least one root between a and b sebenarnya dia ada dia punya syarat lagi kamu rasa syaratnya apa? graphnya exist continue sebenarnya ada syaratnya itu lah dia mesti continue oh continue yes dia mesti bersambung so daripada a ke b kalau negatif atau positif sudah tentu at least dia boleh pekat satu kali lah kalau positif-positif dia mungkin tidak kan? ok so bagian pertama kalau dia suruh kamu show apa yang patut kamu tulis? apa yang patut kamu tulis? first thing? yes let fx and then kira kira apa? kira f1 f1 kira f2 nilainya? negative positive 1 minus 3 plus 1 negative 1 itu 8 tolak 6 2 tambah 1 3 and then since 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 f1 and f2 have opposite sign and opposite sign does so fx fx has a root kan? fx equals to 0 has a root between 1 and 2 ok tu cara betul lepas tu barang apa tu? so tegut oh tak apa berita ada continuous eh? ah patut lah juga kalau mahu setelah lagi and fx is continuous kan? gitu alright kadangkala pula root pertama itu mungkin dapat daripada graph ok dan kadangkala dia bukan bagi fx sama kosong tetapi fx sama dengan gx so maksudnya fungsi yang kamu guna nanti ialah fx tolak gx lah untuk masuk ke dalam written lesson ok so for example katakanlah dia ada satu graph di mana sudah jelas contohnya beginilah ini kosong yang satu what does i tell you sudah? di mana? 0 and 1 lah itu je lah kan? seperti disitu yang dia fx sama dengan gx maksudnya disitulah fx tolak gx sama dengan kosong ok lepas kamu boleh buat ok but you try the other one yang ini dia suruh kamu lukis sendiri y sama dengan 2x dan y sama dengan 2 tolak x masih ingat bagaimana nukis graph? kalau tak lupa pun boleh lah guna calculator saya sikit 2 kuasa x kuasa x exponent 0 1 semakin besar 2 kuasa 1 2 kuasa 2 besar dengan sangat cepat negatif 1 kuasa 2 1 kuasa 4 semakin kecil iya it's actually the same graph if gx kan? iya 2 tolak x pindasan 2 2 pindasan 2 negatif x pindasan negatif pindasan langsung x nya 2 2 itu sebenarnya kita nampak gimana ke puncanya antara 0 dan 2 0 dan 2 sebenarnya kalau soalan dia tidak suruh kamu cari root kamu boleh cubalah kamu boleh cubalah 1 ke 0.5 ke 2 ke 2 ke yang di sini kita hanya nampak dia antara 0 dan 2 tetapi katakanlah soalan dia mau kamu buktikan pula dia antara 0 dan 1 bolehkah? kena kira kena kira lah kena kira lah kena kira lah 1 ini berapa 1 ini 1 dan 1 ini berapa 2 kuasa 1 2 2 juga jadi yang ini 1 2 ini 2 1 sudah pastilah dia memotong kan macam dia intersect kalau orang tu ya lah mesti intersect dia intersect dia akan jadi root kan bila dia intersect bila dia intersect maksudnya 2 ini sama dengan ini kan itu cara kamu menulis sahaja lah tapi pengiraannya sama kan ok itu sebenarnya ada apakah adakah dia akan tanya kadangkala dia akan kadangkala kamu tidak akan dapat jawabannya itu tapi biasanya kalau dia sudah bagi first approximation maksudnya kecuali kamu tersilap lah tapi kalau kamu fikir sebenarnya cara tadi dia mungkin juga dia boleh tersilap tau terutamanya kalau graphnya landai begini so bila kamu dari start kan lah kamu tak ambil titik ini kan tangentnya tangentnya sebab begini kan tapi kalau begini ok juga begini so dia akan jump ke di sini lepas itu dia akan jam balik ke sini kan kadangkala dia terlalu landai dia akan sejak 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 tapi ini just to know sajalah sebab katakan kamu tak ambil ini sebab di sini dia sangat landai kan katakan lebih kurang di sini so kamu akan sebenarnya pergi jauh kalau dia punya f-right max pak kalau kecil sebenarnya dia mungkin pergi jauh dia mungkin pergi tempat lain juga mesti ya tengok tapi anyway in the end kamu kan semak jawaban kamu so tak perlu risau-sauh kenapa dia pergi jauh bukan kita ambil dekat ya kita ambil dekat tapi sebab tangentnya terlalu landai kita mungkin akan pergi titik yang sangat jauh oh ok ok nah katakan graf ini dia ada begini mungkin dia akan pergi ke yang lain sudah tapi biasanya tidak dia bagi soalan yang ok ok so you turn right lepas itu trapezium dia tengok soalan kan sebab yang ini rasanya dia bukan guna ini kan dia sudah ada graf kan so just try lah just argue begitu kan daripada graf you can see graf ini intersect ini at one point kan between one and two so so two x equals to two minus x has one root lah ni graf kita dah nampak intersect at one point between zero and one so equationnya ada satu urut lah